Intro Baiklah umirsa kita wali dengan laporan perdana Saudara Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah Bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Melani Subarni Dan unsur Forkopimda Aceh Menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Joko Purwanto Beserta keluarga Diaksa Dharma Karini Kajati Aceh Di ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blank Bintang Kabupaten Aceh Besar Pada Rabu 1 Dopember 2023 Tiba di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda Kajati Aceh beserta istri menjalani prosesi adat pesijuk di ruang adat bandara Prosesi pesijuk dilakukan oleh Wakil Ketua 2 Majelis Adat Aceh, Sheikh Marhaban Joko Purwanto ditunjuk sebagai Kajati Aceh Menggantikan Bambang Bahtiar Yang dipromosikan sebagai Direktur Tindak Pidana Narkotika Dan Sataktif lainnya Pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung RI di Jakarta Sebelum bertugas di Aceh Joko Purwanto menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara Selain melantik Kajati Aceh, Jaksa Agung RI A.S.T. Brohanudin juga melantik sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh dan ratusan pejabat di jajaran kejaksaan Pengangkatan para pejabat ini berdasarkan dua SK Jaksa Agung RI Pertama SK Jaksa Agung RI No. 272 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon 2 Yang kedua SK Jaksa Agung RI Tanggal 9 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon 3 Penyambutan dan Prosesi Adat Pesejuk Kajati Aceh Beserta Ketua Adi Aksa Dharma Karini Kajati Aceh Juga dihadiri oleh Ketua DPRA Zulfadli Wakapolda Aceh Kombes Armia Fahmi Irdam Iskandar Muda Brigjen DNI A.Y. Supriyatna Dan Pejabat Bupati Aceh Besar Mohamad Iswanto Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan